Hai apa ini biasanya kalau untuk seperempat hektare ini dapat berapa biasanya kalau yang normal ini kan dimakan tikus ya jadi enggak tahu juga nanti kalau normalnya itu bisa sampai dua ton setengah lebih setengah ini Pak ya Wah luar biasa nih Pak ya kalau ini enggak tahu nih sisa tikus ini cukup banyak ini yang dimakan ya mudah-mudahan masih ada untung lah Oh iya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para petani muda miliknya dimanapun anda berada kembali lagi dengan saya di kolik channel hari ini kita akan memanen jagung ya ini nah ini jagung kita memanen jagung miliknya bapak suparno itu orangnya tuh nah itu orangnya lagi memanen jagung yuk kita tanya-tanya sama beliau kebetulan beliau lagi memanen jagung ke Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf Pak mengganggu waktunya segera ya ini Pak saya mau tanya mengenai jagung ini ini jenis jagung apa Pak ini jagung bisi bisi ya bisi apa ini Pak ini bisi 19 19 ya bisi 19 atau bisi 18 pak bisi 19 ya ini mengapa kok memilih jagung ini Pak ya ini ya karena tahan air ini waktu masih banyak hujan itu Oh lagi banyak hujan Pak ya Oh iya kemudian ini Pak untuk jarak tanamnya ini berapa Pak ini Pak ini untuk jarak tanamnya kalau antar biji antar jagung ini ya ada 20 cm 20 cm nah kemudian yang yang lebar ini lebarnya ini Pak ya 70 cm Pak ya kemudian untuk pupuknya Pak ini dari awal sampai akhir ini eh berapa kali Pak mempunyai Pak untuk pemupukannya ini ada tiga kali tiga kali ya Pak tahapan Iya yang pertama di usia tujuh hari ya tujuh hari kemudian agak lambat agak lambat ini Pak ya ini karena saya kasih waktu nanam itu nguruknya pakai itu Oh pakai kompos Pak ya pakai kompos jadi ya agak lama Pak ya kemudian pupuknya pupuk apa yang dipakai Pak untuk pertama Kak untuk pupuk pupuan pertama itu pengumpulan pertama itu ya Korea pakai warna Pak ya Raya sama SP Oh sama SP campur tepat ya untuk kemudian yang untuk kedua Pak umur berapa Pak untuk yang kedua sekitar umur satu bulan satu bulan Pak ya kemudian yang ketiga NPK Pak ya kemudian yang ketiga Pak yang ketiga waktu fase anu ini dan jantensi Oh masa jantensi Pak ya jantensi kemudian NPK juga ada kendala enggak Pak ini Pak hama misal dari awal tanam itu Pak Wah ini kebetulan ini ini banyak ini kendalanya waktu kecil itu banyak ular gayaknya banyak ular gayaknya itu ya perlu penyemprotan juga Pak ya kemudian setelah itu Pak nah setelah itu ya tumbuhnya bagus bagus saya ya akan masak-masa dagunya masa tua ini kok tiba-tiba diserang Oh ini ini tikus Pak ya Oh iya Pak ya ini Oh lihat hanya dalam waktu beberapa hari ini ya ya gitu Pak ya Wah ini waduh ini juga Oh agak lumayan Pak ya ini ya Pak ya tikusnya Pak ya ya ini memang awalnya emang enggak dilakukan apa meracuni tikus atau gimana Pak ya ini serang serangannya enggak enggak terduga sih Oh gitu kalau dulu itu ya Kukira sudah aman oh ya ini beberapa hari enggak nengok ke sawah kok enggak nengok enggak nengok keladang kok terus ke diri keadaannya gitu ya ya langsung dipanen aja kebetulan kan sudah kuat juga Oh ya Pak kemudian Pak kalau untuk harga jualnya Pak berapa Pak sekarang Pak nah ya ini harga harga jagungnya sudah naik dan naik ya Alhamdulillah dan naik yang kemarin-kemarin itu masih hendak sekarang enggak naik-naik terus ya net2 7 sampai sekarang 28 2800-2800 Pak ya sekarang Pak ya mudah-mudahan besok tika mulai giling ya mending bisa tiga ribu ya Oke Pak eh terima kasih Pak ya atas waktunya ini saya sedikit mengganggu kegiatan Bapak jadi eh terima kasih sudah memberikan informasinya sama-sama Oke teman-teman sampai disini video dari saya jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.